Sekolah Dasar Negeri 057 Papandangan Kejamatan Andriapi Porak Poranda Diterjang Banjir Bandang Seluruh bangunan sekolah pun tertutup lumpur tebal Dan kayu yang terbawa banjir Bangku, meja belajar Dan buku-buku ikut rusak terendam banjir Pujang deras yang turun sejak kami sore hingga malam Memicu melupnya sejumlah sungai Pemerintah tempat telah datang ke lokasi Dan membersihkan sisa material banjir bandang Bupati Polewali Mandar mengatakan Akan membedakan lokasi sekolah ke tempat lain Agar tidak kebanjiran lagi Semalam terjadi bencana alam disini Bencana yang kita tidak duga Jadi apa yang terjadi disini Ruangan perpustakaan tertimbung Semua lemari, buku hancur tertimbung oleh batu Sekolah harus saya pindahkan Ya karena ini memang sekolah ini berada di bawah jembatan Jadi tidak layak teman tempatnya ini Ini kalau mau bagus Ini pertama lokasinya tidak cocok disini Karena dia masuk seperti kayak mau ke kebun Komersian material akibat banjir bandang ini masih berlangsung Tugas gabungan BPPD, tim SAR, TNI, dan Polri Diterjukan ke lokasi untuk membantu warga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton